Seorang wanita di Gediri nekat menyelundupkan narkoba jenis pil double L ke lembaga permasyarakatan lapas kelas 2A Gediri. Aksinya gagal setelah petugas mencurigai adanya sesuatu di celana sang wanita yang sempat mengaku sedang mengalami menstruasi tersebut. Petugas yang curiga langsung melakukan penggeledahan. Benar saja, Pipit Indrayani warga Karangrejo, kecamatan Kandat, Kabupaten Gediri itu kedapatan menyimpan narkoba di celana dalamnya yang sudah dimodifikasi menggunakan resleting. Di sana petugas menemukan 993 gram yang hendak dikirim untuk suaminya, Trimo Sasmito alias Pairin. Pipit pun tak bisa mengelak, ia langsung menangis saat digelandang oleh petugas Satuan Resense Narkoba Polres Gediri Kota. Ini bukan kali pertama upaya penyelundupan narkoba ke lapas kelas 2A Gediri digagalkan. Pihak lapas sendiri berkomitmen untuk selalu memberantas narkoba dan barang terlarang di dalam lapas. Dari Gediri, Yanuar Dedi, KSTV Dari Gediri, KSTV